Biasanya kalau permasalahan anak muda itu apa aja sih Habib Yang paling menonjol gitu Dan dakwah macam apa yang biasanya cukup efektif Memberikan mereka informasi atau pengetahuan terkait agama itu Iya kalau kita bicara tema-temanya banyak Anak muda sekarang itu problemnya pertama yang besar sekali adalah mental Insecure lah, overthinking lah dan lain sebagainya Nah Islam punya solusi tentang itu Itu yang biasanya saya bawakan Kemudian ada tentang gaya hidup hedonis dan minimalis Ada yang terlibat pada hedonisme Kemudian ada yang menawarkan minimalisme Nah Islam juga punya konsep tentang itu Namanya zuhud Ada banyak lah Kemudian ada pergaulan Bagaimana memilih teman Kemudian ada media sosial toksik Kemudian relationship toksik dan lain sebagainya Itu semua itu Islam punya perspektif dan jawaban Dalam konteks agama Nah secara umum tapi problem atau tantangan anak muda saat ini Dalam konteks agama khususnya Islam itu menurut saya ada dua Yang pertama kelompok anak muda yang menyebut diri mereka kelompok hijrah Mereka ini yang mulai tobat, mulai jadi orang yang lebih baik, mulai merubah penampilan menjadi lebih sopan dan islami, mulai menjalankan ritual-ritual agama Tapi sebagian mereka ada yang sebatas ritual saja atau penampilan saja Tidak lanjut menjadi seorang yang soleh secara sosial dan soleh secara spiritual Nah karena itu mereka butuh satu pembelajaran Islam yang lebih mendalam lagi Agar tidak cuma sholat tapi mengerti makna sholat itu apa Agar mereka enjoy dengan sholat, tidak hanya menjalani sholat sebagai kewajiban Nah di sisi lain ada kelompok anak muda yang sudah ilfil sama agama Karena agama dianggap yang kacauan Sumbernya terorisme Agama tidak rasional, agama tidak asik Bahkan mereka menjadi sekuler, agnostik, hingga ateis Di Indonesia pun ada Dan biasanya memang sebagian terdaftar, sebagian bahkan tidak terdaftar Ya mereka KTP-nya Islam, tapi sholatnya tidak Atau STMJ, sholat terus, maksiat, jalan Nah ini juga butuh pendekatan Islam yang mendalam Agar Islam mampu memenuhi kehausan, dahaga, rasionalitas mereka Butuh pendekatan Islam yang mendalam, yang rasional Dan bagi saya kuncinya itu satu bagi keduanya Yaitu Islam kita Islam yang berbasis nilai-nilai spiritualitas Yang bagi kelompok hijrah Membuat mereka semakin dalam Islamnya Bagi kelompok yang sekuler Membuat mereka jadi, oh ternyata Islam rasional ya Ternyata Islam dalam banget Oh ternyata Islam daging semua Oh ternyata Islam asik Jadi keduanya akhirnya sama-sama kegrep Dengan perdekatan Islam cinta Itu yang saya bawa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Medcom.id A part of Media Group News Sampai jumpa di video selanjutnya